Gue sampe hilang rumah gue Itu nilainya 1,6 miliar Terus gue hilang mobil Berapa utang lo? Sampe 800-700 juta Bangkrut gue, gue bangkrut Gue terbilang bangkrut ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tapi gue menemukan ada sisi lain yang menarik dari si Ivan ini Dia ini dulu punya usaha yang lumayan gede Terus bangkrut Terus dia memutuskan untuk terjun ke ikan cupang Itulah yang harus kita tau ya Inilah yang mau gue bagikan ke temen-temen Kenapa dia mau meninggalkan semua kemewahan itu? Kenapa Van? Kenapa lo tinggalkan itu? Karena pusingnya banyak Iya Karena waktu itu cuma menang di gengsi sih menurut gue Menang di gengsi? Iya Menang di gengsi Menang di penampilan Tapi Untuk gue sendiri sih Gue gak ngomongin orang lain ya Cuma waktu itu gue kebanyakan stress Gue gak bahagia dengan hidup gue gitu Meskipun mungkin orang lain Manggilnya bos ya Gitu Bos, bos Karyawan juga lumayan ada Beberapa orang lah gitu Cuman Banyakan stress Karena Terlalu banyak beban pikiran Terlalu banyak masalah Masalahnya tuh kompleks gitu Entah masalah produksi Masalah klien yang kurang jujur Dan cash flow yang mungkin kurang lancar Lu sempet bangkrut? Bangkrut gue Gue bangkrut Gue terbilang bangkrut ya Terbilang bangkrut Bangkrutnya itu mungkin bangkrut dini ya Jadi belum terlalu habis-habisan Cuman gue Udah hampir habis Akhirnya gue cut Yang udah hilang apa aja? Gue sampe hilang rumah gue Yang di Serpong Gading Serpong Itu Yang waktu gue beli itu Di tahun 2012 itu Nilainya 1,6 miliar Terus gue hilang apa lagi? Terus gue hilang Mobil Mobil HR-V Di tahun 2016 Apa 2017 Saya lupa Itu gue udah lunas padahal Cuman gue akhirnya jual Karena Untuk nutupin Tagihan atau nggak Biaya yang Tertagi lah Yang belum terbayarkan Gue Jual aset yang gue punya Gue mulai dari awal lagi Gue bangkit dari awal lagi Dan akhirnya Gue bisa dapet Serifan Itu berarti lo berhutang kan? Berhutang Berapa hutang lo? Sampai 800-700 juta 800-700 juta? Iya Lo gak stress? Enggak Stressnya cuman 2 hari Terus apa yang lo lakukan? Ya gue harus putusin Dalam artian Gini Orang itu stress Pasti ada masalah dengan akar Akar-masalah itu kita potong Karena akar gue itu Gue berhutang Di bank Karena kebutuhan gue untuk Apa namanya Pinjaman modal lah Modal kerja Akhirnya Pekerjaan gue juga sudah Enggak Apa namanya Sudah gue Berhentikan Gue tutup Otomatis kan Akhirnya Hutang itu masih ada kan? Untuk bayar itu Gue harus jual Aset yang gue punya Jadi setelah gue cut Akar-masalah itu Gue bisa Dalam artian Udah pelong Punya penghasilan 1 juta pun Sebulan udah bisa Nge-save gitu loh Dibandingkan Gue punya hutang Penghasilan 50 juta pun Akhirnya Lari buat nutupin itu aja Iya Nah jadi Kalau misalkan Kita mau bahas Ke bidang lain Atau kawan-kawan yang lain lah Pengalaman gue ya Kalau memang sekarang Kalian punya Masalah seperti Utang lah gitu Yang belum terbayarkan Ataupun gak bisa dibayarkan Lebih bagus sih Memang diselesaikan dulu sih Baru mulai yang baru Baru mulai yang baru Oke Jadi Kalau misalkan Kayak orang saya Kan padahal rumah gue tuh Tinggal 5 tahun lagi Eh 4 tahun lagi lah 4 tahun lagi gue lunas tuh Karena awal waktu gue beli Paya KPR Gue berjalan 6 tahun Terus gue butuh Modal kerja Akhirnya gue Anggunkan kembali Gue anggunkan kembali Untuk dapatkan modal itu Cuman Kenapa gue gak milih Untuk mempertahankan Dan fight gitu kan Apakah sedikit lagi gitu Cuman Selama Gue masih menjalani hal ini Dan gue sudah 5 tahun lah Itu gue hidup Kayaknya gak bahagia banget Gue jalan-jalan juga Gue Mikirin kerjaan Meskipun gue keluar negeri Gue mikirin kerjaan Akhirnya kan bikin emosi Kita gak stabil Kalau sekarang? Sekarang gue lebih Nyaman Nyantai gitu loh Meskipun Gue waktu Awal bangkit pun Gue udah gak pake karyawan Gue kerja sendiri Semua sendiri Gue take order sendiri Packing sendiri Ngerjain semua sendiri lah Sambil gue ngurus ikan pun Gue ngurus sendiri gitu loh Gue itu Awal hanya penghobi Penghobi rumahan Gue memang suka binatang Gue pencinta binatang Begitu gue lihat Cupang Yang Waktu tahun 2013 lah Itu masih jaman-jamannya Koi kali ya Itu ikan itu Kayaknya itu Bagi gue itu cantik banget Gitu Dari sana gue mulai Namanya Pelihara Beli satu pasang Dan akhirnya gue mulai Belanja lah Ke tempat-tempat yang lain Seperti belanja Ke area depok Ke Jakarta Beli online Dateng ke farm kawan-kawan Sampai hingga sekarang sih Terus Kalau dibilang Kenapa gue bisa Dalam artian Sampai sekarang inilah Mungkin sudah terbilang Cukup lah Lumayan berpenghasilan lah Di bidang cupang hias Gitu Itu karena awal-awal Dari masalah yang gue hadapin semua Dulu waktu gue Ternak ikan Gue kesusahan Kutu air Disitu gue mulai Namanya Stok produk-produk Alternatif untuk Pengganti pakan Dan ada lagi juga Misalkan waktu gue Melihara ikan Masih pakai Solitaire kaca Itu kan Berat banget Untuk di Untuk di Apa Dikuras Terus bisa pecah Terus juga Makan energi Banyak lah Disitu gue muncul ide Untuk jualan topless Dan seterusnya Sampai sekarang sih Karena masalah-masalah Yang dulu gue hadapin Itulah yang membuat gue Sekarang sampai saat ini Gitu loh Kenapa? Makanya orang kadang suka Bingung Kok lo bisa sih Punya ide Kayak stok barang ini Barang itu Bikin ini Bikin itu Karena ya semua Dari masalah yang gue hadapin dulu Gue banyak banget masalah Gue bukan orang yang Dalam artinya Hidupnya lempeng banget Mungkin Gue termasuk lama sih Kalau dibilang naik ya Karena gue sudah Tekunin Nggak tekunin banget sih Waktu itu Dari tahun 2013 Gue hanya sampingan Sampai tahun 2018 lah 2018 Awal itu Gue baru mulai Namanya Fokus gitu Jadi Van Kalau gue Ambil kesimpulan Bahwa Lu itu Masalah Lu jadikan Sepacam Peluang bisnis juga Masalah yang lu Hadapi itu Bukan lu anggap Sebuah hal yang negatif Tapi lu Lu jadikan kesempatan Lu males Ganti Gue juga ngalamin sih Sampai tangan berdarah Megang si soliter Kadang-kadang lagi nyuci Terus berat Itu lu jadikan Kesempatan Jadi teman-teman Mungkin harus belajar itu juga Jadi memang kesulitan itu Kalau lu berhasil tangkep Jadinya Farm ini Seperti itulah Jadi farm ini Hasil dari topless Intinya Dan aksesoris Bukan topless door Dan aksesoris Dan aksesoris Ya Ya Cool Menurut gue Ya Buat teman-teman yang gak ada modal Buat teman-teman yang gak ada modal Itu tetap harus Yakin sih Karena Awal mula Gue Bisa bikin Toko online event plastik Dan Farm ini Yang bernama Mediland Ini gue tuh Di awal Dengan mulanya 3 juta Tidak percaya enggak 3 juta doang Lo moternya gimana? 3 juta ini Awalnya ini gue beli Pakan ikan Pas gue beli pakan ikan itu Gue pun ditipu orang Online Itu gue baru mulai Dengan modal 3 juta Gue pun ditipu orang Gak dikirim barangnya Sampai lapor-lapor polisi lah Tapi akhirnya Kakak gue kasihan sama gue Kakak perempuan Kakak kandung gue Dan dia kebalikin Itu 3 juta ke gue Dan dia 3 juta itu Gue pake pelan-pelan Buat Pada saat gue ada untung Gue gak pernah ambil semua Gue sama sisihin 70% dari keuntungan Gue tambah produk lagi Dan seterusnya Sampai hingga sekarang 3 juta modal gue Sampai bisa bikin Pertanakan Senilai 500 juta Mungkin lebih lah Dan punya Varasi barang Senilai 300 juta Sekarang Tapi intinya Sebenernya 500 juta itu Bukannya kita mau Membanggakan diri ya Maksudnya Lu Lu teman-teman yang nonton Harus pintar ya Jangan bilang Kami ini sombong ya Intinya Yakin Lu pintar muter duit Pintar ngolah duit Semua orang bisa Bisa betul Enggak Ada orang misalkan Gue pinusaha Karena modal Butuh modal Senilai enggak Enggak karena modal Gue mulai Ikan ini bener-bener Cuma modal 3 juta loh Boleh percaya Boleh enggak Tapi emang itu kenyataan Dan akhirnya bisa Kayak gue yang sekarang Terima kasih Good job Ivan Oke Semua Oke ma Good job Ivan Oke sekarang Aji ya Aji 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 Mas bisa cerita enggak Disini ada ikan Berapa banyak Dan Kalau kurang lebih Disini sekitar 1000 ekor ada ya 1000 ekor 1000 ekor Ada Terus ada ikan Apa aja tuh Kalau disini Kalau enggak salah Kurang lebih ada 4 jenis Ada Nemo Fancy Giant Sama Black Samurai Black Samurai Oh lagi ini ya Lagi in ya Tapi ada Half Moon juga Half Moon ada Half Moon Cuma yang enggak main Enggak main ikan serit ya Kalau serit belum Belum ya Mungkin ke depannya Main lah ya Tadi aku lihat tuh mas Ada Mas tadi Siphon ya Iya Itu bisa Siphon itu berapa kali sehari Kalau untuk itu sih Sebenarnya enggak bisa rutin ya Karena kotoran udah terlalu banyak Jadi situ Siphon Biasanya sih ganti air langsung Selama 3 hari sekali 3 hari sekali Itu air ketapang terus Air ketapang terus Air ketapang terus Terus Air ketapang Garam Sama Bleed Bleed Terus Makan ya mas Ini banyak kan teman-teman Suka salah nih Nah Makannya itu Kalau masalah makan Itu biasanya sehari Dua kali ya Pagi Sama sore Kebetulan Yang sering saya pakai itu Pakai encu Pakai encu Iya Oh karena gampang Selain itu juga pakan hidup ya Mungkin lebih segar Lebih segar Di paham ini tuh Jadi tempat ada tempat pemicahan Dan Untuk Kolom kutu air Untuk makan ikan Dan Pembersihan penggantian air minum Air minum Aduh Oke apa Aduh Gak apa-apa Gak apa-apa Itu tadi Aku masukin juga tuh Yang begitu-begitu tuh Oke Ini air minum Ini ada apa aja mas Itu ketawa Ternyata yang bilang Oke Oke penjualan ada mas Penjualan tuh Kalau mau beli disini tuh gimana Kalau mau beli ke tempat langsung pun bisa Harga pun lebih murah Oh di tempat harga lebih murah Lebih murah Kalau saya sih pas SD sih Taruh di kantong sih mas Pas orang yang lagi Taruh di kantong ya Terus lari Oke kalau misalnya temen-temen yang gak bisa kesini Lewat Bisa pantau di wal saya Atau di forum Di forum Forumnya forum apa ya Jual beli ikan Jual beli ikan Jual beli ikan cupang Ada Oke Namanya Accountnya Aji lautan beta Aji lautan beta Oh ngeri banget ya Bukan lautan asmara dulu Yang 3GP keluar itu ya Enggak Bukan ya Itu udah beda lagi Beda lagi ya Jaman-jaman Nokia ya Oke Oke Gitu aja Jadi temen-temen bisa langsung kemas ini Terus Bentar lagi mau hilang Apa yang hilang Sampai jumpa